Hai guys, hari ini kita mau belajar untuk bagaimana caranya mengalihkan bilangan pecahan Kita lihat contoh soal nomor 1, 1 per 2 dikali 2 per 3 Nah, untuk pengalian pecahan, gampang banget gak? Jadi disini kalian cuma hanya mengalihkan pembilang sesama pembilang dan penyebut sesama penyebut Nah, disini kan untuk pembilangnya kan 1 dan 2 Kita kalir aja langsung, 1 kali 2 sama dengan 2 Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 Nah, disini 2 per 6 bisa disederhanakan lagi atau bisa dikecilkan lagi Masing-masing dibagi 2, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2 Sama dengan 1 per 3 Lanjut ke soal nomor 2 Disini soal nomor 2 sama aja, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 3 kali 4 sama dengan 12 Kemudian soal nomor 3 1 per 3 dikali 3 per 4 Sama caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 3 sama dengan 3 3 kali 4 sama dengan 12 Nah, disini bisa lagi disederhanakan atau dikecilkan Masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 3 Pembilang dan penyebutnya dibagi 3 Yaitu 1, penyebutnya dibagi 3 sama dengan 4 Jadi hasil dari 1 per 3 kali 3 per 4 adalah 1 per 4 Lanjut nomor 4 1 per 2 dikali 5 per 6 Sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 5 sama dengan 5 Kemudian 2 kali 6 sama dengan 12 Jadi hasil 1 per 2 dikali 5 per 6 adalah 5 per 12 Lanjut lagi nomor 5 1 per 4 dikali 3 per 7 Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 3 sama dengan 3 4 kali 7 sama dengan 28 Lanjut nomor 6 1 per 4 dikali 4 per 7 Sama caranya Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 4 sama dengan 4 Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28 Nah disini bisa disederhanakan guys Bentuk yang paling kecil atau bentuk yang paling sederhana Pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 4 Berarti 4 bagi 4 sama dengan 1 2 dikali 8 bagi 4 sama dengan 7 Jadi hasil 1 per 4 dikali 4 per 7 adalah 1 per 7 Kita lanjut nomor 7 1 per 8 dikali 3 per 8 Sama caranya Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 3 sama dengan 3 8 kali 8 sama dengan 64 Jadi hasil 1 per 8 dikali 3 per 8 Sama dengan 3 per 64 Kita lanjut ke soal nomor 8 1 per 8 dikali 5 per 8 Sama caranya Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut Jadi 1 kali 5 sama dengan 5 Sorry, 8 kali 8 sama dengan 64 Jadi hasil dari 1 per 8 dikali 5 per 8 Sama dengan 5 per 64 Lanjut soal nomor 9 1 per 6 dikali 7 per 8 Sama lagi caranya Yaitu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut 1 kali 7 sama dengan 7 6 kali 8 sama dengan 48 Jadi hasil dari 6 dikali 7 per 8 adalah 7 per 48 Soal terakhir nih guys Gampang banget Sarannya sama Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut 1 kali 1 sama dengan 1 6 kali 8 sama dengan 48 Jadi hasil 1 per 6 dikali 7 per 8 adalah 1 4 per 8 Oke disini Oke disini Kalau ada yang ingin disayangkan Bisa komen langsung guys di kolom komentar Aku bantu jawab ya Umpung hari ini sekian dulu untuk Cara untuk penyelesaian pertanyaan pecahan See you guys in the next video Bye